Halo guys, satu lagi ini datang mesin las merk Izumi kayaknya penggunaannya terlalu bar-bar ini, nggak pernah dibersihkan sehingga debu-debu seperti ini, ya ini debu tapi logam debunya karena bekas gerindahan sangat-sangat bahaya ya karena logam dan ini sepertinya kerusakan pada sektor ada sektor sini ya, kalau nggak kapasitar ya rela, kalau nggak rela NTC jadi seperti ini guys, kalau dihidupkan kita tetap safety pakai bulam 100W yang difungsikan sebagai sekering, jadi ini masuk sini terus ini tancap sini, kita tancapkan oke, nyala, lalu kita hidupkan ini kejalanya seperti ini selamat menikmati secara kemungkinan ini sistem sistem ini dari sini ada yang shot kalau nggak NTC ya dioda, kayaknya terbakar diodanya kita cek bagian dioda ya, kayaknya dioda terbakar ini guys udah, udah ini nggak mampu kayaknya terbakar ini sampai lalah gini guys, ini guys sampai lalah ini kalau nggak ya WGBT ada yang shot kita bongkar dulu, kita cek oke, ini langkah awal pengecekan mesin last merk Izumi adalah dengan mengecek semua dioda yang ada di sini dioda out ya terutama dioda out dan bagian sekunder apabila ini bagian sekunder masih bagus maka ini akan mengeluarkan tegangan sekitar 40 atau 50 volt 50 sampai 60 normalnya kita nggak usah pakai tegangan tinggi kita pakai 12 volt masih tetap sama, pakai PWM sederhana ya pakai ini universal PWM terus kita suntikkan ke bagian primer ini bagian primer input ada 2, output ada 2 ini terapun, yang ini ada 2 outputnya oke kayaknya ya ini 1 dapat body oke, langsung aja kita suntikkan frekuensi 50 kHz bisa keluar tegangan apa nggak ya di sini oke, ini untuk B plus ada di sini kita nyalakan kita nyalakan nggak bisa, mungkin terbalik tidak ya terlihat kayaknya outnya bermasalah guys kayaknya outnya bermasalah ya bisa harusnya keluarnya sekitar sekitar 20 atau 30 volt setelah kita pulak-balik Hai ini tetap sama Hai yang keluar dia Hai masih 2,7 volt Hai sinilah kita akan mencari bagian mana yang rusak hai 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 seperti ini ya seperti kasus awal Hai alias gagal strat Hai Oke untuk input ini sudah benar Hai nge-nge-nge-nge-nge-nge Hai ada empat sudah benar Hai ya dan kemungkinan kapasitor ini ngeset guys Hai kalau enggak trafo ampere ini bermasalah kita cek dulu apakah sesuai dengan dukaannya saya hai 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 tak paus dulu guys Hai Oke guys setelah Hai pelepotan ya inilah tangan-tangan pelepotan Hai tangan-tangan pemburu dolar akhirnya setelah eh tadi rusaknya seperti itu ya cedek-cetek-cetek tuh ada yang soft gas Hai setelah saya bongkar nih Hai blog IGPT Hai terus blog kapasitor ini kapasitor filter sekitar kapasitor ini kapasitor snooper kapasitor snooper yang dapat resistor ini ternyata KO guys kapasitornya ternyata KO bahkan ada yang bentuknya masih bagus tapi nilainya kalau ini bentuknya sudah tidak bagus ini yang kapasitor ini dapat plus mid elko nilainya 0,1 0,1 micro atau 104 630V eh 310V nah ini bentuknya sudah merekok sudah kembung kalau ini lebih parah lagi dia malah meledak ini guys disamping kembung ini juga meledak ini nilainya 105 630V atau 1 micro 630V ini fungsinya snooper dia dapat dioda ini dioda ultrafast untuk GBT nya ini dan setelah ini saya lepas setelah saya lepas sudah tidak serta lagi dan bisa mengeluarkan teganan kita suntik ya ini teganan ini B plus ini out out GBT walet betul ya ini ini plus ini out oke kita cek ya kita cek kita cek kita nyalakan oh caplak propel caplak propel plus double plus dapat sini ini plus dapat body ini fragment dapat sini oke ternyata keluar 15V beda dari yang tadi dan sudah tidak protect ya sudah tidak protect kita suntik ke frekuensi 50 kHz terdapat 16,6 volt jadi saya pastikan bagian sini tidak usah dibongkar-bongkar karena sudah mengeluarkan DC di sini di out nya ini jadi saya pastikan aman hanya blok sebelah sini kurang kurang normal ya begitu dan ini sudah bisa keluar tegangan tinggal bersihkan saja dulu nanti ini dari debu-debu ini mantap lalu kita cek GBT-nya kayak tidak ada masalah ini GBT-nya GBT-nya memakai 50N 60 50 50N 60 50 ampere 600 volt ya kayaknya agak lumayan ya untuk mesin less isu ini rekomendasi karena komponennya agak berkualitas dan dikasih yang lebih gede tentunya ampere daripada bawaan Lakoni yang kemarin dan Ryu itu hanya 40N 60 kalau ini pakai 50N 60 diudahnya ada 3 kalau Ryu yang kemarin ada 1 diudahnya ini ada 3 dan dipasang semuanya dari pabriknya cuma di Igbt ini sebenarnya ada 4 ada 4 slot cuma ini dikasih 2 cuma ampere nya gede 50N 60 oke karena penyakitnya sudah ketemu ini merekok semua ini pecah sampai guys pecah pecah ini gejala gejala seperti ini biasanya dia beban beban listriknya ngedrop jadi telat untuk masuk kesini biasanya dia gensetnya kurang besar kalau dipasang di genset maka akan ngedrop kalau buat noles itu ketara sekali bunyi gensetnya itu biasanya beruk itu menyebabkan kapasitornya seperti ini kalau mungkin disuplai dengan listrik PLN dia akan normal normal saja selama dropnya tidak parah karena pengisian di sektor ini tegangan harus perfect kalau minim sekitar 98% kalau tegangannya drop disini harus 98% sebab ini charge discharge sistemnya seperti itu jadi harus ultra fast dia oke nanti kita cek VGS keluar berapa seimbang atau tidak kita bersihkan ini dulu karena ini sangat menghilang seperti ini ada logam debu ini debu campur logam yang cepat rusak ya kita matikan saja dan alat ini cukup membantu untuk mengoreksi sebuah mesin last walaupun sederhana tapi cukup membantu untuk mengoreksi mesin last jadi tidak perlu nancep ke listrik PLN kita cukup menggunakan baterai juga bisa aki juga bisa atau power supply yang 12 volt kita cari kerusakannya disuntikkan sini disuntikkan di primer ini primer primer dari trapo donat ini primer ada input nya 2 sekunder out nya 2 begitu guys oke kita cek kita bersihkan dulu oke ke tahap berikutnya yang kemarin ini rusak ininya sudah saya ganti ini nilainya 105 630 volt yang ini 0,1 0,1 33 31 volt jadi ini rusaknya pecah ya guys setelah saya cek ini ini GBT nya tidak apa-apa ya, tidak ada masalah ini GBT nya 50 N60 dimana rangkaian gate nya ini Izumi kayaknya bagus ya ada dioda ininya dioda mur mur berapa ya ini bentuknya kaki 2 ini diganti mur 460 juga bisa cuma ini berbentuk transistor diodanya ini juga ada rangkaian ini nya apa namanya supaya kaki gate itu bisa on off ada 8551 85550 PNP seperti ini rangkaian gate river nya jadi ini sudah saya ganti ini sebelum pemasangan GBT ya guys GBT nya belum dipasang kita cek dulu VGS nya ini kemarin blok sini ya yang konslet kena debu ya kena debu logam ngumpel disini akhirnya di kaki train dan ini train dan kaki apa ini namanya gate kaki train dan kaki gate ini hubung singkat ada debunya ini sudah dibenerin dan sudah saya car ya pakai lem malteco saya lapisi lem malteco nanti saya lapisi lagi biar kalau debu masuk dia enggak soalnya ini dari pabriknya GBT nya cuma satu cuma slotnya ada dua guys ya ini slotnya ada dua cuma GBT nya dikasih satu tapi yang yang apa namanya yang GBT nya yang besar nilainya gambarnya ini sebetulnya ada empat ya empatnya dipararel ini dipararel ini juga dipararel cuma ini dipasang satu-satu low set dan high set terus ini juga ada air snover ya 10 watt 22 ohm terus ada ini C8550 ini duda mur duda murnya enggak kelihatan ini mur berapa ini mur kaki 2 terus ada rangkaian seperti ininya oke gak rumit nih dia tegangan out nya ini di VGS kurang lebih sekitar 11 sampai 11 sampai 13 volt eh VAC jadi ini untuk mengetes VGS yang seri IGBT enggak bisa guys pakai analog walaupun analog nya canggih karena analog yang direkomendasi eh yang digital maksudnya kalau yang digital itu pakai yang plug kalau enggak salah ya yang enggak mahal itu yang bisa menghandle sampai puluhan kilo Hes ratusan bahkan kalau ini cuma diri di VAC nya ini kan DC VAC di data di data set nya multi meter zotec ini untuk tegangan AC yang untuk mengukur AC itu hanya nyampe 100 Hz tidak sampai kilo ya nyampe 100 Hz saja nah ini keluarnya 50 kilo Hes jadi ya kalau ini untuk electric 220 ya masuk soalnya kan cuma 50 sampai 60 Hes jadi ini masuk masih menghandle tapi kalau untuk puluhan kilo Hes dia pakainya yang ini yang khusus Hes yang bukan ada AC nya jadi tidak bisa ini error kalau buat mengukur tegangan AC disini walaupun tegangannya kecil dia error harus pakai yang analog harus pakai analog seperti ini ini di skala AC ini di skala AC ya atau kalau paling lebih tepat lagi itu pakai oscilloscope dia bisa keluar bentuk gelombangnya seimbang atau tidak balance atau tidak karena kalau tidak seimbang atau MOSFET nya jelek ya hidup tapi kalau buat ngelas tidak awet bahkan sekali tool langsung meledak itulah yang teknologi GBT jadi untuk MOSFET harus bagus ya usahakan yang ori walaupun itu jabutan cabutan usahakan yang ori karena susah kalau beli online itu selalu dapat yang kurang bagus saya tidak berani bilang KW tapi saya rasa kurang bagus jadi dari beberapa kasus itu hidup sih hidup cuma buat ngeles itu tidak awet akan ada yang sekali tool langsung meledak gitu guys untuk memilih MOSFET memilih GBT untuk musim LAS ya kita coba saja ini sudah saya pasang diodanya jadi ini tanpa GBT dulu tetap safety pakai bulam 100 watt kita tancapkan oke sudah tidak protek ya harus nyala kencang karena tidak boleh telat ini pas sekarang kita buktikan ukur oke segala oke oke masuk ke sini ini terjadi sekitar 13V AC 13V AC AC ini juga harus sama terbalik ya 13V harus harus sama guys ini juga 13V harus sama oke oke ini jadi bagaimana kalau DC itu tidak keluar DC nya 0 ini tidak terbaca kalau DC sebenarnya AC guys untuk frekuensinya sekitar 50 kHz jadi ini nanti tinggal pasang IGBT lalu dicoba kemarin kan protek-protek gitu ya sudah saya ganti part yang rusak sekarang tinggal tinggal pasang IGBT lalu ukur lagi Oke gitu aja kita pasang IGBT nya setelah dipasang ya ini seperti ini setelah dipasang seperti ini dan ini belum disolder ya nanti pastikan soldernya no case 60 Watt atau up di atasnya karena ini double layer supaya panasnya nanti bisa nyampe ke layer satu-satunya gas pol pokoknya kita pasang diodanya ini AC AC ini AC ini ini minus ini minus ini minus ini minus ini minus oke oke plus nya gampang minus ini jadi saya nggak perlu bungka rebut untuk service mesin gas ini jadi saya pendingin ini ada bautnya 4 kita buka lalu kita open ini saudaranya hanya 2 saja lalu kita open juga baut ini terus di open juga baut 2 ini terus ambil satu-satu dari pendinginnya sudah selesai gitu aja itu komponen yang rusak sudah saya ganti 0,1 ya saya pakai yang X2 karena aslinya juga X2 ini X2 oke kita solder dulu lalu kita ukur outnya nanti size 4 1 2 2 2 2 3 4 3 4 4 Terima kasih.